Intro Divisi Humas Polri menggelar diskusi yang bertajuk merajut kebinekaan menuju Indonesia Maju yang bertempat di Balutum Grand Kemang Hotel Jakarta Selatan. Dialog tersebut turut menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Direktur Sosial Budaya Ba Intel Kampolri Prigjen Paul Merlisiam, Staf Khusus Kepresidenan Lainis Kogoya, Pakar Resolusi Konflik Dr. Edwin Tambunan, dan Musisi Penyiru Kebangsaan Edo Kondologi. Kadif Humas Polri Idjen Paul Muhammad Iqbal yang hadir sebagai keynote speaker sekaligus membuka acara dalam sambutannya mengatakan, dalam merajut kebinekaan kita harus bersatu dalam keberagaman. Prinsip kebinekaan adalah mengelola dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Ini adalah prinsip-prinsip bineka tunggal ika yang kita kedepankan. Kita paham, kita berbeda tapi bersatu juga, katong bersaudara semua. Nah ini yang harus kita pertahankan sampai kapanpun. Karena Republik Indonesia ini tempat kita lahir, dan insya Allah tempat kita juga menutup mata. Pakar Resolusi Konflik Edwin Tambunan dalam paparannya mengatakan ada dua poin yang menyebabkan permasalahan keberagaman di Indonesia, yaitu kegagalan mengelola perbedaan di masa lalu, dan munculnya ancaman-ancaman baru terhadap keberagaman di masa kini. Apa penyebab dari masalah kebinekaan? Nah ini menjawab pertanyaan tadi. Penyebab masalah keberagaman saat ini. Saya lebih menyukai istilah keberagaman sebagai padanan untuk kebinekaan. Masalah keberagaman kita bersumber dari dua hal. Pertama, kegagalan mengelola perbedaan di masa lalu. Dan yang kedua, munculnya ancaman-ancaman baru terhadap keberagaman di masa kini. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata!